Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video demorma Miki kali ini mau bikin donat dengan teknik tanpa ulen dan mixer tapi menghasilkan donat yang super empuk, lembut dan menol-menol banget ya ini cocok sekali buat kalian yang mau ide usaha donat tapi tidak ada mixer bisa banget gunakan resep ini nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang ini boleh suhu ruang atau dingin ya telurnya kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1,5 sendok teh ragi instant ini saya menggunakan merek soft instant kemudian tambahkan 130 ml susu cair full cream boleh yang dingin ataupun suhu ruang lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut setelah gulanya larut kemudian ini kita profing ya kita tutup kita diamkan kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini sudah berbuia sudah mengembang tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan kemudian siapkan ayakan tambahkan 200 gr tepung terigu protein tinggi dan 50 gr tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu pupuk full cream kemudian ini kita ayak tujuannya supaya tidak ada yang mengerindil ya kemudian kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata seperti ini cukup kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin bisa diganti butter atau dimix juga boleh ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk sampai tercampur rata di tahapan ini saya tidak menggunakan mixer ya untuk mengaduknya cukup menggunakan tangan aja manual jadi resep ini cocok banget ya buat kalian yang ingin usaha donat tapi tidak ada mixer bisa banget gunakan resep ini disini tidak perlu mengulen lama cukup sampai tercampur seperti ini ya memang adonannya sedikit lembek seperti ini tapi lembeknya masih bisa dibentuk jadi teman-teman harus paham ya untuk konsistensi adonannya lalu ini kita proofing ya kurang lebih 15 menit nah setelah 15 menit ini sudah sedikit mengembang lalu kita kempiskan adonannya kita buang gasnya kemudian kita timbang ya masing-masing beratnya kurang lebih 45 gram lalu kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus nah seperti ini ya kemudian kita letakkan di atas kertas yang ditapur menggunakan tepung teman-teman bisa gunakan kertas setelah kita rounding semuanya kemudian kita pipihkan menggunakan tangan jangan lupa untuk tangannya kita tabur menggunakan tepung ya supaya tidak lengket nah kita pipihkan seperti ini jika ada yang menglembung ini bisa kita pecahkan supaya permukaannya tetap rapi kemudian kita approving kurang lebih 15 menit tapi untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya jika suhunya panas atau ruangannya panas bisa lebih cepat kemudian kita panaskan minyak goreng dengan api yang paling kecil setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan donatnya dan jika ada yang menglembung bisa kita pecahkan setelah kedua sisinya matang bisa kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan ya setelah kita kurang semuanya kita dinginkan sampai suhu ruang atau tidak panas lalu kita siapkan untuk toppingnya disini saya menggunakan gliss elmer yang rasa tiramisu ya lalu kita celupkan donatnya seperti ini dan kita goyang-goyangkan supaya permukaannya rata untuk merek gliss teman-teman bisa ganti dengan merek yang lain tapi menurut saya merek ini sudah enak dan terjangkau harganya nah selanjutnya kita beri hiasan topping di atasnya menggunakan gliss elmer juga tapi ini yang rasa coklat bisa juga kita beri topping coklat bubuk seperti ini ya nah alhamdulillah ya donatnya sudah jadi resep ini cocok banget ya buat kalian yang mau usaha donat tapi tidak ada mixer dan tidak mau capek untuk ngulen ini cocok banget ya bisa dilihat ya dari tekstur donatnya sangat empuk lembut dan menur-menur sekali sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.